selamat yang pembaca potkota dan pemirsa potkota TV kembali kita berjumpa dalam agara talk show potkota pembahas COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi kali ini saya berada di posko unit pengelola sekolah atau upas DKI Jakarta di bawah dinas perhubungan DKI Jakarta kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Unit Pengelola Sekolah Bapak Ali Murtado selamat siang Pak selamat siang Ibu Pak Ali, seperti kita ketahui upas DKI Jakarta ini sangat berperan aktif dalam penanggulangan COVID-19 tidak banyak masyarakat yang mengetahui begitu besar pengorbanan anggota upas DKI dalam membantu pemerintah mengatasi COVID-19 bisa diungkapkan tepat apa saja jenis layanan yang dilakukan upas DKI terima kasih Ibu kesempatan kali ini saya coba menjelaskan tentang peran dan kegiatan unit pengelola sekolah pada saat pembelajaran tatap muka berhenti pada saat pandemi COVID-19 baik di awal Maret tahun 2020 kita mendapat tugas dari Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengalih fungsikan personil dan armada bis sekolah membantu dalam percepatan penanganan COVID-19 diawali dari pertama ada layanan bagi warga rumah susun yang ada di Provinsi DKI Jakarta kemudian kita melayani transportasi tenaga kesehatan khusus penanganan COVID-19 kemudian kita mengevakuasi pasien COVID-19 menuju rumah sakit terujukan dan rumah sakit darurat Wisma Atlet kemudian kita juga melakukan layanan patriasi bagi para warga negara Indonesia asing yang ke Indonesia menuju bandara dan stasiun kemudian kita ditambah lagi kegiatannya mengantisipasi lonjakan KRN KRL pada lima wilayah kota penyangga yang ada di Jakarta kemudian kita melayani mobilisasi vaksin bagi para lansia, peserta didik atau anggota masyarakat lainnya kemudian kita melayani rapid test yang akan melaksanakan rapid test dan terakhir kemarin kita mendapat tugas membantu penyekatan pada arus balik pemudik Armada yang dikerahkan ada berapa unit dan melibatkan berapa personil itu Pak? Baik, seluruh armada sebanyak 176 unit bis dan 426 personil kita kerahkan seluruhnya di dalam percepatan penanganan COVID-19 namun di dalam penugasan kita menseleksi mulai dari armada misalnya yang khusus evakuasi COVID pasien COVID itu ada 16 armada yang sudah kita modifikasi khusus armadanya yaitu memisahkan kabin pengemudi dan kabin penumpang dan awak bis yang bertugas kita seleksi berdasarkan usia riwayat kesehatan mental dan skill dalam mengemudi Untuk memastikan bahwa anggota ini tidak terpapar atau tidak berisiko untuk tertular apa yang dilakukan Pak? Langkah-langkah apa yang dilakukan? Baik Ibu, terima kasih Jadi sebelum kita melaksanakan tugas khususnya pada evakuasi pasien saya meminta kepada Dinas Kesehatan dalam hal ini UP AGD untuk mentransfer knowledge ilmunya kepada anggota kami dan Alhamdulillah saat ini dari 16 apa namanya yang di training di sana kita mampu mentransfer knowledge tersebut ke 426 Artinya apa? Bahwa seluruh personil awak bis sekolah yang melaksanakan tugas dalam percepatan penanganan COVID sudah memiliki dasar pengetahuan tentang COVID pencegahan dan penanganannya dan terkait dengan bagaimana kami menjamin keselamatan petugas tentu di dalam setiap penugasan kita menggunakan standar minimal yaitu masker, topi, kacamata, lengan panjang dan sarung tangan dalam setiap penugasan dan pada saat evakuasi pasien COVID kita menggunakan baju APD lengkap yaitu menggunakan baju asmat Nah di dalam penugasan sebelum penugasan kita screening kesehatan yang memang kita siapkan dan pada saat mereka selesai melaksanakan tugas kita screening lagi kesehatannya Baik, terima kasih Pak Ali Pak Ali, meskipun semua prosedur sudah dilakukan Pengamanan diri dengan keterat memproteksi dengan layanan yang lengkap namun risiko penularan COVID-19 ini masih sedikit Betul, betul Bisa diungkapkan Pak berapa anggota yang sudah terpapak? Apakah ada yang menginjarnya juga? Baik, jadi di dalam masa penugasan di awal Maret tahun 2020 sampai dengan saat ini sekali lagi kita sudah berusaha maksimal bagaimana protokol kesehatan kita laksanakan edukasi tentang COVID-19 kita siarkan secara meluas dan detail kepada namun fakta di lapangan kami adalah orang yang berisiko tinggi terpapak Kenapa? Karena kami berkontak langsung fisik dengan para pasien termasuk tenaga kesehatan yang juga memang berisiko Sehingga pada saat ini tercatat 56 anggota kami sudah terpapak dan pada saat itu terjadi saya langsung menetapkan bahwa unit pengelola angkutan sekolah luas 5 hektare ini sebagai zona merah dari 56, satu orang meninggal pengemudi Jadi memang perlu masyarakat mengetahui bahwa unit pengelola di sekolah ini anggotanya sangat berisiko dalam penanganan COVID-19 Dan mungkin Pak Bisa Bapak ungkapan mungkin ada pengalaman anggota yang mungkin mendapat penolakan warga di lingkungan Bapak Bisa mengetahui bahwa pekerjaannya sangat berisiko meneluarkan COVID-19 Mungkin Bapak Bisa berisiko? Ya Betul sekali Ibu Jadi memang sudah itu sudah terjadi Jadi pada saat petugas kami dinyatakan positif COVID-19 ada yang diusir dari kontrakan ada yang ditolak ada yang dijauhi Ini tentu menjadi bagian resiko juga yang pada akhirnya kami harus turun langsung jadi ada tim khusus yang memang akan melakukan edukasi kepada masyarakat Ya Alhamdulillah dari awal edusir sekarang diterima oleh anggota masyarakat tersebut Tentu akhirnya kami berpendapat bahwa memang edukasi tentang COVID-19 harus secara merata tersampaikan dengan baik dan benar kepada masyarakat Ya Pak Ali Itulah memang masyarakat harus mengetahui bahwa petugas upas disukup DKI adalah bagian yang sangat penting dalam penanganan COVID-19 di Jakarta Kemudian Pak Ali anggota upas DKI ini itu memiliki SOP dalam lapangan tugas Mereka hanya sebetulnya tugasnya hanya mengemudi Betul Tapi dalam pelaksanaannya mungkin ada ada tugas lain yang melebihi tugas yang dilakukan bisa diungkapkan Pak Ya ini menarik nih Bu Jadi memang kalau SOP kami ya terkait dengan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 tentu pada mobilisasi dan transportasi saja tapi fakta di lapangan berkata lain ya pada akhirnya kami tetap harus berkontak fisik kami harus bersentuhan bahkan kami harus berinteraksi aktif dengan para pasien COVID-19 seperti misalnya ambil contoh pada kegiatan evakuasi para lansia ya di Jakarta Selatan dan di Jakarta Barat yang jumlahnya cukup banyak ratusan pada saat itu dilakukan pada malam hari ternyata pada saat kita datangkan bis di sana itu harus kembali membopong, memapah para lansia masuk ke dalam bis kemudian menurunkan juga ke dalam bis membawa dengan kusi roda padahal sebenarnya tugas kami itu hanya sebatas mengemudi saja tidak bersentuhan fisik tapi sekali lagi fakta berkata lain setelah kita cek ternyata memang mungkin petugasnya kurang pada saat itu atau petugasnya tidak berani pada akhirnya kami yang harus melaksanakan dan tentu ini patut diapresiasi para petugas kami yang memang ternyata dia punya mental baja punya nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi untuk membantu para pasien dan melayani dengan sebaik-baiknya baik, terima kasih Pak Ali memang sangat patut diapresiasi petugas-tugas petugas DKI ini bertugas melebihi SOP yang dilakukan mereka melakukan tugas di luar tugas mereka yang sesungguhnya sampai mengevakuasi pasien sampai kena muntah jadi harus pup buang pipis disana kita harus bersihkan ikhlas dia gak ngeluh gak ini itu luar biasa lah kadang-kadang saya juga gak masuk nalar saya juga keberanian dan keikhlasannya luar biasa baik Pak Ali mungkin pertanyaan terakhir sampai saat ini selama satu tahun pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia anggota upas DKI ini semangatnya masih tinggi luar biasa menemangati mereka ini mungkin sedikit cerita flashback ke belakang di awal masa pandemi dimana saya juga kesulitan mencari para awak bis yang berani karena memang cerita tentang COVID-19 di awal itu kan kena COVID-19 meninggal kena COVID-19 meninggal sangat menakutkan menakutkan sekali gitu loh Alhamdulillah di awal COVID-19 saya sudah mempunyai 16 yang memang apa namanya secara spesifik terkualifikasi memenuhi syarat untuk melakukan itu tidak ada paksaan tidak ada itu saya hanya meminta dan ada 16 orang dan saat ini mereka bertambah terus karena kebetulan melonjaknya angka-angka COVID-19 menambah armada dan personil saya juga saat ini kita menyiapkan 36 sudah ada 36 dari awalnya tidak ada jadi 36 yang memang sekali lagi mempunyai kualifikasi khusus untuk penanganan evakuasi pasien COVID-19 tentu yang harus dijaga adalah bagaimana memupuk dan mempertahankan spirit ya motivasi para awak bis karena ini sudah berjalan satu tahun lebih ya satu tahun lebih ya Alhamdulillah tidak kendor saya bertanya kadang berpikir Pak kapan lagi kami mau berjuang ya untuk masyarakat Jakarta saatnya kami apa namanya menanggalkan semua atribut kita sebagai manusia sama-sama membantu manusia yang sedang kesusahan luar biasa lah arti memang timbul dengan sendirinya mereka semangat karena mereka melihat sendiri fakta-fakta di lapangan gitu ada yang ingat orang tuanya ada yang ingat anaknya gitu jadi memang luar biasa gitu gak ada yang ngarahin gak ada ini gitu ternyata memang berbondong-bondong bahkan sekarang ini banyak sekali yang pengen jadi pengemudi COVID-19 yang memang kepengenan mereka sendiri gak ada yang ini Pak saya pengen daftar ya cuman karena memang harus memenuhi kualifikasi tentu harus dibatasi artinya kita patut berbangga dan mengapresiasi anggota UPAS DKI Jakarta yang memang mentalnya sangat luar biasa dan nilai kemanusiaan yang sangat tinggi dan membantu pasien-pasien COVID-19 baik Pak Ali Wurtado Bupas Bishuk DKI Jakarta kami mengucapkan terima kasih selama-sama atas dialog kita ini dan kita berharap bahwa COVID-19 di Indonesia cepat berlari baik pemirsa poskota TV dan pembelajar poskota demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Ali Wurtado Kepala Bupas DKI Jakarta terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati